10 Tempat Perairan Yang Ternang Tekan dulu tombol subscribe dan like videonya Bendungan Hover Nevada Nah, bendungan ini dibangun pada tahun 1913 dan diresmikan oleh Presiden Roosevelt Nah, kebetulan bendungan ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air Nah, biasanya nih guys, kalau pembangkit listrik itu membutuhkan arus yang satuan Nah, salah satunya itu ya bendungan ini Jadi, itulah kenapa alasannya bendungan ini dilarang untuk berenang Karena bendungan ini memiliki arus yang sangat kuat Jika kalian berenang di sana, ya otomatis tidak akan ada yang selamat Nah, ada sih guys salah satu yang mencoba berenang di sana Namanya Aaron Harges Nah, pria ini salah satunya yang selamat dari sekian lainnya yang mencoba berenang di situ Dan yang lainnya gak ada ya guys, cuma hanya tinggal lama saja Sungai Citaru Indonesia Nah, kalau sungai ini berbahaya bukan karena hewan yang ada atau binatang yang berada di dalam sungai tersebut Nah, bahayanya sungai ini karena tingkat polusinya yang sudah tidak wajar lagi nih guys Dan ini pun sangat terkenal baik di Indonesia maupun di dunia Nah, sungai ini tidak bisa berenang di sana atau dilarang berenang di sana Karena di sana itu penuh dengan sampah Jadi, sampah industri, sampah limba semuanya menumpuk di sungai Citaru ini Sebenarnya warga sekitar juga itu tidak bisa untuk meminum air tersebut Tetapi, karena keadaan dan situasi sehingga mereka masih memanfaatkan sungai tersebut Sungai Amazon Nah, sungai Amazon ini adalah sungai yang terletak di dalam hutan tropis Amerika Selatan Nah, nih guys, jika kalian berpikir dengan sungai ini Kalian jangan coba-coba untuk kepengen menyelam atau terjun lompat ke sana atau berenang di sana ya guys Karena di dalam sungai tersebut banyak binatang yang berbahaya Seperti ikan piranha, goa, atau ular piton Dan masih banyak binatang berbahaya lainnya ya guys yang ada di sana Danau Karacai, Rusia Nah, kalau danau ini kelihatannya memang dari jauh tampak kelihatan cantik, asli Dan rasanya kepingin kita mendekati danau itu terutama Selvi Nah, cuma danau ini jangankan untuk berenang ya guys Nah, kita untuk mendekati danau ini saja dilarang Nah, kenapa? Karena danau ini adalah tempat pembuangan limbah nuklir Jadi, kalian dilarang untuk berenang di sana Air terjun kipu Hawaii Salah satu air terjun ini berada di salah satu pulau di Hawaii Nah, kebetulan air terjun ini adalah tidak bebas untuk umum Jadi, jika kalian berenang di sana tanpa izin Kalian akan ditangkap dan terkena pasal Nah, itu pun kalau kalian masih hidup Ternyata selain itu, di air terjun tersebut itu ada sebuah lagu indahnya atau mitos ya guys Kebanyakan rata-rata yang berenang di sana itu hilang tanpa cejak Nah, di sana banyak yang mengatakan bahwa di air terjun itu ada suatu penunggu yaitu berupa roh halus yang bernama Moe Pantai Pinsland, Australia Nah, di pantai ini nih guys, kita boleh berenang Tetapi, kalau kalian memang pengen reuni sama si ikan hiu ya guys Nah, di pantai ini selain ada ikan hiu Ada juga yang namanya buaya air asin Serta blue octopus Jadi, sangat beracun Dan kalian jangan sekali-kali berusaha untuk reunian sama mereka ya guys Pulau Reunion, Perancis Jadi, di sana itu merupakan tempat seharian ikan hiu Jadi, di dalam teras untuk berenang di sana Ada suatu kejadian, seorang peselancar yang berusaha untuk berenang di sana Dan akhirnya peselancar tersebut diseran oleh ikan hiu tersebut Pantai Hanakapai, Hawaii Nah, di pantai ini kelihatannya memang sangat indah, tenang ya guys Tapi, inilah yang kita makan biang-biang tapi menghanyutkan Nah, pantai ini memiliki arus yang sangat kuat Jadi, kelihatannya tenang Tapi, tiba-tiba suatu saat arus kuat tersebut muncul dan menyeret para berenang yang ada di pantai tersebut Sungai The Street, Inggris Nah, sungai ini terletak di pegunungan Biasanya yang sering tergelincir di sana adalah para pendaki Nah, kebanyakan nih guys, mereka tertipu dengan jarak sungai tersebut Nah, kelihatannya sungai tersebut memang jaraknya sangat sempit Tetapi, kadang ada sebagian pendaki yang salah perhitungan ya guys Mereka melompat dan akhirnya tergelincir dan terbawa oleh arus sungai tersebut Sungai Nil, Afrika Nah, kalau sungai Nil, kalian pasti sudah tahu ya Kalau sungai ini adalah sungai yang terpanjang di dunia Nah, sungai ini adalah merupakan sarang buaya terbesar di sana Nah, kenapa kita harus berhati-hati berenang di sungai ini Nah, itulah dia sahabat Aurelia Eva Beberapa penairan yang dilarang untuk berenang yang ada di dunia Semoga bermanfaat buat kalian Oke, tunggu video Aurelia Eva berikutnya Terima kasih sudah menonton And see you